Arsitektur Masjid Meski mengalami banyak transformasi, baik itu dari segi spasial ataupun betuk, sebenarnya Islam itu sendiri tidak pernah menetapkan standar baku untuk arsitektur masjid. Kalau kita bahas secara bahasa, secara etimologis atau asal katanya, masjid itu kan berasal dari bahasa Arab, yaitu sajadah, yang berarti sujud. Nah, artinya masjid secara harfiah merupakan tempat atau ruang untuk bersujud, artinya tempat untuk menyembah Allah SWT. Pada awalnya, masjid tidak harus berbentuk bangunan khusus atau arsitektur tertentu, karena di sebuah batu pun kita bisa bersujud. Karena secara harfiah, masjid adalah ruang tempat untuk bersujud atau ruang untuk menyembah Allah SWT. Dan mengutip sebuah artikel yang pernah gue baca, di dalam artikel tersebut terdapat hadis riwayatnya Bukhari, di mana hadis tersebut mengatakan Nabi Muhammad ini pernah berkata bahwa seluruh jagad raya ini dijadikan bagiku sebagai masjid, dalam kurung tempat untuk bersujud. Artinya dari hadis ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa seluruh bumi ini itu bisa dijadikan sebagai tempat untuk bersujud, atau bisa dijadikan sebagai masjid, tanpa bermaksud untuk membatasi bagaimana bentuk atau cara masjid itu dimujudkan. Terakhir, hikmah atau esensinya. Esensi itu menjelaskan makna dari bakan dan gerakan yang kita kerjakan dalam sholat. Nah ini yang terakhir ini jarang dibahas. Umumnya kalau orang sholat, dia mencukupkan pada dua hal saja. Mengerja, benar secara fikir, bacaannya benar. Tapi yang jadi persoalan, ini disindir oleh Al-Quran. Dia tidak mengerti, tidak paham apa dilakukan dalam sholatnya. Coba jujur pada diri sendiri, jawab masih oleh kita. Dari sekian ribu ruku dan sujud yang ditunaikan sampai saat ini, berapa persen bacaan sholat dan gerakan sholat yang kita paham. Jangan-jangan ruku tidak paham yang dibaca. Sujud tidak mengerti yang diungkapkan. Bagaimana, Sob, kita bisa khusyuh? Lagian nih, teman-teman ya, mengenai arsitektur masjid, sebenarnya ada fakta menarik yang bisa kita bahas. Sebagai tempat ibadah untuk mencapai penghampaan tertinggi kepada Tuhan, kepada sang pencipta, sebenarnya ruang masjid hanyalah ruang transisi, teman-teman. Nah, transisi menuju ke mana? Yaitu transisi kepada ruang rohani yang transcendental, yang sifatnya itu privat antara kita dengan sang pencipta, yaitu Allah SWT. Karena sejatinya, sholat itu kan merupakan aktivitas hati, jadi aktivitas jiwa. Jadi, pengakuan jiwa kepada sang pencipta bahwa dialah alasan kita ada, dan dialah yang segalanya, maha segalanya. Nah, karena yang beraktivitas di situ merupakan jiwa yang sifatnya metafisik, oleh karena itu, ruang sholat pun sebenarnya ruang yang metafisik. Artinya, ruang yang melampaui yang fisik. Ada pun hal-hal yang terindra dari sholat, baik itu gerakan ataupun ucapan, sebenarnya itu merupakan presentasi-presentasi atau perwujudan dari yang metafisik ini. Nah, maka dari itu, sebenarnya yang sholat dari seorang manusia itu adalah jiwanya, bukanlah raganya. Dengan begitu, bertolak dari fakta ini untuk menjawab pertanyaan kita di awal tadi, bagaimana arsitektur masjid yang baik itu. Menurut gue, arsitektur masjid yang baik itu adalah ruang yang mampu menghantarkan jiwa kita kepada ruang rohani yang transcendental, yang bersifat privat tadi, untuk memungkinkan interaksi jiwa kita dengan sang penciptanya demi mencapai esensi dari sholat. Nah, menurut gue, itulah arsitektur masjid yang baik. Oke, sekian dulu video kali ini. Mudah-mudahan merompat. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.